Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma ba'lu Kau muslimin wal muslimat Rahimahkumullah Di dalam rukun Islam Perintah zakat Merupakan sesuatu yang sangat Ditekankan untuk kita laksanakan Dalam kehidupan ini Hal itu menunjukkan Ada banyak hikmah Yang amat penting bagi diri kita Maupun muslim yang lain Dalam arti manfaat yang bisa dirasakan Begitu banyak Bahkan Bagi pencapaian tegaknya nilai-nilai Islam Di muka bumi ini Zakat menempati peran yang sangat strategis Sekurang-kurangnya Ada tujuh hikmah Dari zakat Yang bisa kita peroleh Yang pertama Pembersihan jiwa Sebagaimana arti zakat Yang ini membersihkan jiwa Ini berarti Orang yang melaksanakannya Akan bersih dari ikatan duniawi Dan tersucikan dari noda dan dosa Yang berkaitan dengan harta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Khudmin amwalihim Sodakotan Tutohiruhum Watuzakihim biha Ambilah zakat dari harta mereka Dengan zakat itu Kamu membersihkan Dan mensucikan mereka Quran Surat At-Tawbah Ayat 103 Yang kedua Yang merupakan hikmah zakat adalah Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial Persoalan umat Islam sekarang ini Terasa sangat besar Salah satu sebabnya adalah Berkaitan dengan pendanaan yang sangat minim Apalagi semakin banyak masyarakat kita yang miskin Bila zakat dilaksanakan Maka banyak persoalan umat Yang berkaitan dengan dana bisa diatasi Sehingga orang-orang yang menerikan zakat Menunjukkan adanya tanggung jawab sosial yang besar Satu sikap yang sangat diperlukan Bagi pembangunan umat Karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengingatkan kaum muslimin Untuk tidak bermegah-megah Dalam kehidupannya Bermegah-megahan telah melekan kamu Sampai kamu masuk ke dalam kubur Jangan begitu Kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu itu Quran Surat Atta Kasur Ayat 1-3 Yang ketiga Hikmah dari zakat adalah Memperkokoh kesempurnaan pribadi Hal ini karena dengan zakat itu Seorang muslim bisa memberikan manfaat yang besar Bagi orang lain Sehingga Dari segi ekonomi dan tanggung jawab sosial Seorang muzaki atau yang memberi zakat Sangat dirasakan manfaatnya Oleh orang lain Nabi bersabda Khairun nas anfa'uhum linnas Sebaik-baik manusia adalah Yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain Komuslimin wa muslimat rahimakumullah Hikmah yang keempat dari zakat adalah Menumbuhkan kesadaran dalam diri orang yang berzakat Bahwa harta yang dicari dan dimiliki bukanlah tujuan akhir Tapi justru harta itu merupakan wasilah atau sarana Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Dengan demikian Bagi seorang muslim Harta semestinya bukan faktor yang menyebabkan dirinya jauh dari Allah Tapi justru harta itu Bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Begitulah memang yang terjadi pada diri Siti Khadijah Dan para sahabat yang lain Dengan harta berlimpah Tapi diinfakkan jalan Allah Seorang muslim akan memperoleh pahala yang begitu besar Sehingga hubungannya kepada Allah semakin dekat Allah berfirman Perumpamaan nafkah yang dibelanjakan orang-orang yang menapahkan harta di jalan Allah Adalah serupa dengan sebutir benih Yang menumbuhkan tujuh bulir Pada tiap-tiap bulir seratus biji Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki Dan Allah mahalua sekarunianya Lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 Hikmah yang kelima dari zakat adalah Menumbuhkan sikap tawakal atau berserah diri kepada Allah Ini merupakan sikap yang harus dimiliki Apalagi dalam perjuangan menegakkan agama Allah Bila sikap ini tidak dimiliki Maka sangat sulit seseorang bisa berjuang secara baik Mengingat tidak ada kepastian penghidupan Dengan zakat Sikap ini bisa ditumbuhkan Seorang muzaki yang sejati akan percaya sepenuh hati kepada Allah Dan lebih mempercayai apa-apa yang ada pada Allah Ketimbang yang ada pada dirinya sendiri Secara lahirnya Harta orang yang berinfak memang berkurang Tapi pada hakikatnya Orang yang berzakat Orang yang berinfak Dengan penuh keikhlasan Justru meyakini sebaliknya Baik halnya dengan harta riba Yang nampaknya bertambah Tapi pada hakikatnya justru Meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan Allah berfirman Dan sesuatu riba atau tambahan Yang kamu berikan Agar dia menambah pada harta manusia Maka riba itu tidak menambah Pada si Allah Dan apa yang kamu berikan Berupa zakat Dan kamu maksudkan Untuk mencapai kerituannya Maka yang berbuat demikian Itulah orang-orang Yang melipat Tandakan pahalanya Quran Surat Ar-Rum Ayat 39 Kaum muslimin wal muslimah Terima kasih Keenam Yang merupakan hikmah zakat Adalah Memperkokoh uhwa islamia Ini merupakan sesuatu Yang mutlak Untuk diwujudkan Bagi penegakan nilai-nilai islami Dalam kehidupan Kesenjangan hubungan Antara yang berkemampuan Dari segi harta Dengan orang-orang miskin Harus dijembatani Bila tidak Maka uhwa yang sangat didambakan Sangat sulit Bisa terwujud Dengan penenian zakat Infak dan sedakah Insya Allah Kesenjangan ini Bisa diatasi Begitulah memang Yang dilakukan Rasulullah SAW Di Madinah Beliau Mempersaudarakan Antara orang-orang muhajirin Dan orang-orang ansor Meskipun begitu Yang miskin Bukan berarti Harus ketergantungan Pada yang kaya Tapi yang kaya Justru harus Mampu mengangkat Yang miskin Dari di bawah Garis kemiskinan Ke garis kemiskinan Lalu dinaikkan lagi Ke atas garis kemiskinan Sampai lebih tinggi lagi Di atas garis kemiskinan Hingga teratasi Kemiskinannya itu Lalu menjadi Seorang muzaki Bukan lagi Mustahik Hikmah ketujuh Dari zakat Adalah Menumbuhkan Zikrul maut Atau ingat Pada mati Hal ini Karena perintah Menaikannya Harus dilakukan Sesegera mungkin Bila sudah Waktunya Jangan sampai Ditunda-tunda Bila peniaan Ditunda-tunda Lalu yang bersangkutan Sampai kepada Ajalnya Maka yang timbul Adalah penyesalan Yang tiada terkira Allah SWT Mengingatkan Hal ini Di dalam Salah satu Firmannya Dan belanjakanlah Sebagian dari apa Yang telah kami berikan Kepadamu Sebelum datang Kematian Kepada salah seorang Di antara kamu Lalu dia berkata Ya Tuhanku Mengapa engkau Tidak menanggalkan Kematianku Sampai waktu Yang terdekat Yang menyebabkan Dapat bersedekah Dan aku termasuk Orang-orang yang soleh Dan Allah Sekali-kali Tidak akan menanggungkan Kematian seseorang Apabila datang Waktu kematiannya Dan Allah Maha mengetahui Apa yang kamu Kerjakan Pemuslimin Wa muslimat Rahimakumullah Demikianlah Tujuh hikmah zakat Semoga bermanfaat Hadana Allah Wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton